Selamat pagi pemirsa, anda menyaksikan Headline News pukul 4 waktu Indonesia Barat, saya Reno Reksa. Setelah 12 jam, api yang membakar gudang beras dan sebako di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur berhasil dipadamkan. Kerugian pun ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Informasi terkini akan disampaikan jurnalis MGN, Rama Soekarta. Selamat pagi, Rama pukul berapa api berhasil dipadamkan dan bagaimana situasi di gudang beras Pasar Induk Cipinang saat ini. Ya, Reno dan Pemirsa, pada saat ini kobaran api yang berada di gudang Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ini sudah berhasil dipadamkan sejak kemarin malam. Namun memang pada saat ini ada beberapa unit mobil pemodel kebakaran dan juga ada bantuan dari Koramil dan juga kepolisian yang berbantu untuk menjaga. Sesuai informasi yang saya dapat, ini disebut sebagai pendinginan yaitu masa di mana ketika api sudah dipadamkan namun memang pemodel kebakaran masih harus berjaga untuk memastikan agar titik api ini tidak ada lagi yang muncul. Seperti itu. Dan selain itu juga beberapa unit mobil pemodel kebakaran yang berjaga ini masih melakukan upaya pemasokan air. Sehingga jika tiba-tiba dibutuhkan untuk memadamkan api kembali, ini mereka sudah bersiap dengan pasokan air yang memadai. Dan sebagai informasi Reno, jadi pada kemarin itu diinformasikan bahwa ada kobaran api dan juga asap yang muncul dari gudang Induk Rosir di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Namun memang pada siang hari tersebut api sudah berhasil untuk dipadamkan. Namun kemudian api kembali muncul pada sore harinya, ini api yang kedua. Dan proses pemadaman api berlangsung hingga malam hari, ini cukup lama. Sehingga ketika proses pemadaman yang kedua itu sudah selesai, para pemodel kebakaran ini berjaga lebih lama hingga pagi hari ini untuk memastikan agar memang api sudah betul-betul padam dan tidak ada lagi titik-titik api baru yang muncul. Seperti itu, Reno. Ramah, lalu apa dampak kebakaran baik di sisi penjual maupun di sisi pembelinya? Ya, mengenai dampak yang dihasilkan oleh kebakaran ini, ini memang masih terus dikonfirmasi dari pihak Induk Rosir sebagai pihak pengelola gudang yang terbakar. Namun memang jika diperhatikan ini, kawasan gudang Induk Rosir cukup jauh daripada kawasan pasar Induk yang dikelola oleh pihak lain di kawasan pasar Induk Cipinang. Namun ini masih kami terus telusuri dan juga masih mencoba untuk menggali informasi mengenai berapa kerugian. Namun ini memang sudah ditaksir bahwa kerugian material yang disebabkan oleh kebakaran ini hingga 1,5 miliar rupiah. Reno.